Assalamualaikum teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di setiap waktu. Sangat seru kisah kami sekeluarga dalam perjalanan wisata ke kota Banda Aceh. Kami makan siang di rumah makan dapur Asik Umi Azizah adik alamatnya di Jalan Nisyah Kuala, Lambarus Kep, Kek Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh. Saya bersama anak-anak Mulai Razik, serta ketiga putri kami Zahret, Raisah Kairan menikmati makanan khas Aceh Tad di rumah makan dapur Asik Umi Azizah adik. Tempat duduk untuk menikmati makanan kami pilih ruangan terbuka berupa resehan teduh berupa gazebo atau bangunan yang terbuat dari bahan tiang dan lantainya dari kayu dengan atap dari bahan pelepak lapa. Menu makanan dan harga yang kami pesal Nasi bukulang atau nasi dibungkus daun pisang sebungkus 7 ribu, ayam kampung goreng panas 18 ribu rupiah, keumamah tumektu satu porsi 30 ribu rupiah, udang pelemak 25 ribu rupiah, dikemamah tumis sunti 25 ribu rupiah. Sirebo 30 ribu rupiah, ikan goreng 10 ribu rupiah, cumi tumis Aceh 30 ribu rupiah, karang sunti 25 ribu rupiah, sirup S6 ribu rupiah, teh dingin 8 ribu rupiah. Inilah bukula di anasi daun khas aja, sarapan atau malan siang dengan bukula, di rumah makan Azizah ada yang sudah menjadi tujuan utama banyak keluarga dan kerabat di Banda Aceh. Saya rekomendasikan kepada teman semuanya yang kepingin rasa makanan khas Aceh ketika datang ke kota Banda Aceh, maka dapat menuji ke alamat ke arah lambingin jalan Siakuala Lambaruskep untuk menuju rumah makan dapur asik Umi Azizah adek Aceh tat. Kami sampai membeli 3 posi kuah yang dikemas dalam wadah plastik untuk dibawa pulang ke rumah. Umi rasanya lezat, semua makanannya sangat pas di lidah, nasi putih bukulah dimasak dalam daun pisang membuat aroma semakin wangi dan rasa nasinya makin enak. Masih, nasi putih bukulah dimasak dalam daun pisang, nasi putih bukulah dimasak dalam daun pisang. Masih, nasi putih bukulah dimasak dalam daun pisang. Udang goreng tepung Hmm Putar Hmm נע